Halo guys, Halo Baduku Kembali lagi di channel youtube saya Ahmad Dermawan So guys, bagaimana kabar kalian semua Semoga diberikan Kesehatan selalu dan risiko Yang sangat berlimpah guys So welcome, yang baru melihat channel ini Jangan lupa untuk di subscribe Dan like nya men Biar apa, biar untuk Men-support channel ini semakin maju ya guys So terima kasih juga Buat brother-brother factorku semua Yang sering menonton video ini Dan juga Mengasih saran like Comment, kritik Yang baik maupun yang buruk, saya tampung semua guys Karena bagaimanapun itu adalah Buat Saya berfikir buat kedepannya lagi Seperti apa guys Next melawannya ya Jadi guys Seperti biasa guys Disini saya masih Belum terlalu ini sih guys Belum tahu caranya Dan belum tahu lawannya seperti apa Nanti kedepannya ya Di Markus Dunia Markus 1 ini So seperti biasa Kita absent offline dulu guys Yang kemarin komentar itu Ada Alex Ada Turu Atau Spek Ada Bagus Ada Murder Ada Likin Ya kan Ada Nicky Vance Terus ada Fatih Hasan Terus ada Hafiz Ya yang paling telat katanya Ada Afrian Fadli Ada Prue Ya kan Terus ada 20 Komang Ada Saya Manusia Ada Saya Serigala Terus ada Jeta yang baru Ada Nied Moon Ada Ii Ada OO Ya kan Terima kasih semua yang sudah Ngasih saran Dan kritik kepada saya guys So langsung aja disini Di dunia Markus men Kita melawan siapa sih Cok Duh bentar 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 Kita melawan siapa guys Abis melawan master bayangan Apakah kita harus memakai Satu set kemarin Ini gue abis boost trophy Cok Maka ini Cok ya Dan namanya juga KTX kemarin dari Likin Bang Nama Pangeran adain Tuh udah ya Udah gue ganti Cok ya So langsung aja men ya Langsung aja Coy Kita pake Satu set kemarin ya Satu set kemarin men Pokoknya sekarang Di ini aja guys lah Ada yang bilang bang Lu pake Pak Sersan katanya Pak Sersan ini Cok Belum full Belum full set men Belum full Coy Nah yang ini kan guys ya Pengasut perang ya Belum ada Coy Belum satu set Nanti bakal gue coba Kalau udah satu set So Welcome buat semuanya Langsung aja kita gaskan Di dunia Markus 1 Mode normal Yang stabilitas dan kekuatan Kita kurang juga ya Harus memakai taktik dan teknik disini men So langsung aja Ceki cerok men 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 di rumah kalian Sering hujan gak Cok Disini hujan terus men Oh Kok keras ya Kok keras ya men Perlu men Perlu men Kok ini keras loh Ngelebihin daripada ini Coy Tidak apa Nes 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 Jadi caranya seperti ini Coy ya Oh bener loh Keras Coy Gelandangan Coy Siapa disini yang mau jadi cita-cita nya Jadi gelandangan men Tadu men Kita nampak daru dulu Tetap aja men Diblok loh sama dia loh So sekarang Gua Pakai kamera Buat ngerekam ini Kurang Kurang ini guys Coy Kurang gege Coy Keliatan gak Coy Beli kolom komentar guys Kayak ngumpulin beli hp nih Buat Buat di kamera Coy Buat ngerekam Kita pake gerakan spesial dulu Coy ya Katanya ini Jagoannya sih bagus men Cakar ini Coy Siapa disini yang cakarnya kayak gini guys Kita sebutnya cakar apa Coy ini Coy Cakarin aja macam ya Oke Nes Seperti lagi Coy Langsung men So Kita menang guys Di Apleko Oke Nes Dapatkan 20 permata Dan Wah ini Yang kalian tunggu-tunggu bajunya guys ya Gue juga belum dapet Coy Oh Gelandah Berat juga Coy Dia ngelebiin dari Ini loh Ironclad Wah Dapat surat dari Siegfried Oke Kita ambil dulu guys ya Ini apa namanya Hadiah dari Demarkus Itu stabilitas sebesar 2000 men Lumayan guys Main Coy Terus kita harus pakai apa lagi Coy Stabilitas kita berapa disini 67 Per 71 ribu Coy Kemungkinan bisa gak guys menurut kalian guys Di mode tidak mungkin Vampir berbahaya Master bayangan Bentar guys ya Bentar guys ya Kita setting-setting dulu men Loh belum ada yang bisa ke up loh Oke Kalau daripada kiri itu Kita gak habisin diamond aja kali ya Coy Enggak guys Kita lewatin ini dulu guys Abisin permata Biar kita mendapatkan Stabilitas ya Dan apa namanya guys Disebutnya Dan ini juga guys Dan kita mendapatkan Atom-atom terbaru ya Coy Kenapa ini Coy Kok gak bisa disidik Oke guys Kita let's go aja Kita main Coy dulu ya Bentar ya Kita ngalahin Ini dulu guys Ngalahin Ngalahin beberapa dulu Coy Beberapa Kita pake ini aja Biar cepet ya Nanti ya Di babet round ke 2 Sampai ke 3 Soalnya ini 6 round Coy Kita harus mendapatkan Kita mendapatkan item yang terbaik Kita bisa melawan Mas terbayangan Di sini ya Mas terbayangan Oke 3 round lagi ya Di sini Ambil 5 round Coy Terpaksa kita harus menanggung 6 round ya Karena nanggung Gitu Oke let's go Let's go Gerak cepat Gerak cepat Coy Terus Terus Kalau Ketandainya Siapa disini Yang sudah memakai Satu set orang asing Terus Satu set orang asing Itu belum terupgrade Gimana Gimana Apakah Di next ke depan Kita bisa mengakui Orang asing tersebut Gimana 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 Yang sudah ada Suku Disini Sampai Gimana Ini Soalnya Satu set Orang asing Ou Dia Mendemah Jadi Ketepernya Ketepernya Gimana Gimana Gen Ketepernya 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 Sandai Ketepernya Masih Ada Masih Bisa Buat Upgrade Itu kan bagus ya Maksudnya kedepannya masih bisa kepake Oke kita sih melanyi lawang Dowo ya kan Satu lagi guys kita harus Oke sebentar guys Semoga kita Mendapatkan di Apa hadiah peti ini guys ya Di Bantara Bisa up Sebelumnya Mau gak mau guys Kita Sekali lagi Mau gak mau guys kita harus Membuka peti ya Tadi peti yang di quest pun Kayaknya besar-besar banget ya Kasian Dikit lagi soalnya mau ini guys Mau Apple Takutnya permatanya kepake co Oke semoga Dapat hadiah terbaik Dari Bantara Oh gak ada yang bisa di-upload men Oke guys langsung aja kita gas kan ya Di-upload pun dengan markus 1 Disabilitas dan kekuatan power juga kurang men Let's go men Pampir berbahaya Mas terbayangan Udah pampir berbahaya Mas terbayangan Oh hantu lagi aja Men disini Tenang-tenang Kita gak boleh panik dulu ya Oke Oke nice 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 Oke nice men Cukup biji juga ya Gedehnya tidak mungkin men Udah darahnya Sudah terlucok Apa sih Kok sugi sugi itu co ya Apa itu Buri Itu juga bisa Sabar Apakah Q Kita kali di waktu cok Oh kita Kita kangen jarang dia itu Kena ada Dia tuh kangen jarang kita itu Kena darah men Oke kita Kita harus pake Ini men Berarti Kita harus pake Dari dinasti Kita selangkan terus menerus men Aduh Kalian aja bisa ya Kalian aja bisa Gedehnya Kita nanti Berapa lupa Ini men Dan One more Gedehnya Gedehnya cok Astagfirullah Gak bisa men Kita harus pake dinasti Tapi pake ini juga bisa ya Teori ini Tapi harus sabar Kita kalah di waktu cok Gak bisa Gak bisa men Kita harus pake dinasti Serangan yang bertubi-tubi Cok Oke kita lanjutkan Sajib bagu kedua Semua badan Koki ya Tuh Sakit loh Terlalu jauh juga sih ini Apa namanya Kekurangan kita Distabilis Dengan powernya ya So Gue akuin disini Gue gak bisa melawan dia Gue akuin Kita biar Biar kita paksakan Kita hanya Kuang-kuang-ku Disini So Pokoknya Bakal Gue cari Teori-teori Untuk mahal Dia Pastinya sih Di Satu set Di nasi Terima kasih Yang sudah menonton video ini Yang mohon maaf Kalau disini Gue katakan Menyeram ya Karena memang Jauh juga Kita berubung-ubung Waktu cok Dan tulis juga Saran dan Kekritikan kalian Di kolom komentar saya Kasih masukan juga Informasi Bagaimana Cara mengalahkan Master bayangan ini So Pastinya Terima kasih juga Ini sudah menemanis Saya Sampai 16 malet ini Pastinya Jangan lupa untuk tersenyum Dan bersyukur Hari ini See you next time Babay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh